Pemirsa hingga Rabu siang bis Transjakarta Koridor 5 dan 7 belum beroperasi akibat sopir mogok kerja. Para pengundi yang mogok kerja sejak Senin lalu kecewa dengan kebijakan operator Transjakarta yang tidak memberikan upah layak. Sudah tiga hari pengguna bus Transjakarta Koridor 5 dan 7 tidak bisa menggunakan angkutan masal ibu kota. Sopir bus Transjakarta Koridor 5 jurusan PGC Harmoni dan Koridor 7 jurusan Kampung Melayu Ancol mogok kerja. Sempat terjadi penumpukan penumpang di halte Kampung Melayu akibat sopir baswe di dua koridor tidak beroperasi. Pihak Transjakarta pun mengerahkan baswe dari Koridor 1 dan 11 untuk mengangkut penumpang. Para pramudi yang mogok kerja sejak Senin lalu kecewa dengan kebijakan operator Jakarta Megatrans yang tidak memberi upah layak. Manajemennya mengambil yang dibilang sistem BKO gitu, bantuan kerja operasional dari beberapa koridor. Dari Koridor 11 dan Koridor 1. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama juga berencana memutus kontrak kerjasama operator bus Transjakarta yang tidak mengikuti perjanjian soal kenaikan upah minimum sopir baswe. Iya, kalau dia tidak mau ikuti cara baru yang gaji sopir yang baik, ya dia nggak usah ikuti barang. Seperti diketahui, ratusan pengemudi baswe Koridor 5 dan 7 melakukan aksi mogok sejak Senin lalu nuntut kenaikan gaji sesuai dengan masa kerja setara operator bus Transjakarta lainnya. Tadi Suteja, MNC Media, Jakarta